kekayaan umur dan popularitas itu seperti minum air laut yang asin makin kamu minum makin haus yang kamu dapatkan bersedekalah karena kain kafanmu nanti tidak memiliki saku yang bisa kamu gunakan untuk mengantongi kekayaanmu kekayaan sejati bukan diukur dari banyaknya harta yang kamu miliki melainkan diukur dari hatimu yang merasa cukup kekayaan terbesar adalah kekayaan jiwa tidak boleh iri kecuali pada dua orang satu yaitu orang yang Tuhan menukurkan kekayaan lalu ia amalkan di jalan kebaikan dan dua orang yang Tuhan beri karunia ilmu atau kebenaran kemudian ia mengamalkan dan mengajarkannya manfaatkanlah lima perkara sebelum datangnya lima perkara satu masa mudamu sebelum datang masa tuamu dua masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu tiga masa kayamu sebelum datang masa fakirmu 4 masa luangmu sebelum datang masa sibukmu lima masa hidupmu sebelum ketika Tuhan memberimu nikmat finansial atau harta kekayaan jangan tingkatkan standar hidupmu akan tetapi tingkatkan standar sedekahmu lebih baik mendapatkan upah sedikit tapi taat kepada Tuhan daripada mendapatkan upah besar tapi mempertaruhkan agama dan akhiratmu manfaatkanlah sebagian dari harta kekayaanmu sebelum kamu menjadi biskit kekayaan yang kamu miliki adalah ujian dari Tuhan maka berikanlah sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan dunia itu seperti permainan monopoli kamu sibuk mengejar uang tapi saat permainan berakhir tidak ada nilainya setiap umat memiliki ujian dan ujian itu adalah harta makin sedikit harta kekayaan yang kamu miliki makin sedikit pula yang akan kamu pertanggungjawabkan gelap ilmu itu lebih baik daripada harta karena harta itu harus kamu jaga sementara ilmu akan menjagamu jangan habiskan seluruh masa sehatmu hanya untuk mencari kekayaan jangan bersaing dengan orang lain dalam masalah mengumpulkan kekayaan bersainglah dengan mereka dalam urusan ibadah sesungguhnya Tuhan tidak memandang rupa dan harta kalian akan tetapi Tuhan memandang hati dan amal perbuatan kalian harta itu ujian bukan kebanggaan maka belanjakanlah di jalan Tuhan jika kamu ingin selamat aku menyadari bahwa aku adalah tamu di dunia ini harta adalah barang pinjaman saat aku pulang semua pinjaman akan ku kembalikan harta bisa dibawa mati caranya gunakan untuk kebaikan seperti sedekah maka harta itu akan kita bawa mati sebagai amal kebaikan jangan biarkan harta uang atau apapun yang bersifat materi merusak persaudaraan justru pereratlah persaudaraan tanpa memusingkan harta kesederhanaan membuat kita bisa menikmati kekayaan kita pemborosan membuat uang melimpah hilang kenikmatannya rezeki itu tidak identik dengan uang dan harta karena rezeki yang paling berharga dalam kehidupan adalah kejujuran kebahagiaan itu bukan terletak pada kedudukan dan harta melainkan itu ada pada agama ilmu dan budi pekerti kekayaan seseorang tidak diukur dari seberapa banyak harta yang dia miliki tetapi diukur dari seberapa banyak dia memberi kebahagiaan tidak terletak pada harta penampilan maupun keindahan dunia kebahagiaan berasal dari keikhlasan dan hati hidup tanpa cinta pasti hampa hidup gila harta pasti celaka hidup bersyukur dan apa adanya pasti bahagia warisan yang paling berharga adalah ilmu bukan harta kebahagiaan itu tidak diukur dari berapa banyak harta yang anda miliki tapi seberapa bersyukurnya anda dengan apa yang anda miliki sekarang sedikit orang kaya yang memiliki harta kebanyakan harta yang memiliki mereka harta itu kurang apabila dibelanjakan tapi ilmu bertambah bila dibelanjakan tidaklah berguna uang harta dan kebahagiaan kita jika orang-orang di sekeliling kita masih menderita karena teraniaya oleh perilaku kita terima kasih semoga bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati